Intro Kak Brandon nih, sekarang nih kan jarang keliatan di game-game Aku hampir 2 tahun, itu lagi sibuk apa sih kalau 2 tahun? Jadi pas 2 tahun lalu, pas syuting film terakhir aku tuh aku masuk kuliah Aku masuk kuliah, tapi pas lagi Covid karena bingung kan Gak bisa syuting, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa keluar rumah Jadi gue pikir udah-udah deh kuliah deh, dan kuliahnya pun itu online Tapi di kuliah di Universitas Singapura Ngambil, ngandu finance majernya Terus setelah selesai, akhirnya mulai belajar bisnis, terus ngebangun bisnis Nah sekarang baru pengen balik lagi ke acting lagi Kalau bawah tadi tuh bisnis apa Kak Brandon? Bisnisnya macem-macem ya, karena aku vegetarian jadi Ada yang bikin daging plant-based, namanya off-meat Terus ada oat milk juga, terus ada metahuman, ada NFT, dan macem-macem Jadi sekarang udah ada yang ingatan balik lagi ke The NFT gak? Iya, mau, makanya Pengen tahun ini pengen kita balik syuting lagi, biar bisa balik di series atau film lagi Tapi akan meninggalkan bisnis itu apa gimana? Enggak, enggak, tapi aku seneng karena udah di dunia bisnis ya Jadi akhirnya belajar punya mindset yang lebih dewasa Punya mindset yang lebih strategik, yang lebih highlight Kalau dulu kan mungkin kalau syuting kan kita sebagai talent, cuma dateng ngaparin screen Tapi sekarang karena aku udah punya mungkin apa ya, vision sama punya knowledge yang baru Jadi ketika nanti aku syuting aku mungkin bisa punya ide-ide yang berbeda lagi Karena udah punya, ya punya bekal itu gitu Kabarnya kamu kan sempat memilih ini salah satu untuk divokumin kayak acting Kemarin kamu sempat vakum karena kamu gak bisa fokus keduanya ya? Emang kayak gitu Jadi tau nih aku tuh tipologinya gak bisa multitasking soalnya Orangnya harus fokus satu-satu gitu Jadi kemarin ketika dia mulai bisnis itu, dia sempat ngobrol sama saya Jadi maksudnya, ini gimana nih gitu Saya juga pengen syuting, pengen juga bikin membangun dunia usaha gitu kan Akhirnya yaudah saya kembalikan ke dia gitu Bahwa kamu harus, kalau memang kamu butuh-butuh mau membangun usaha Kamu harus bisa fokus Karena kalau yang segala sesuatu ini dilakukan setengah-setengah gak akan berhasil Daripada misalnya setengah di acting, setengah di usaha Yang ada dua-duanya nanti berantakan Jadi pokoknya kamu putuskan Tapi saya gak bilang kamu harus putusin ngambil usaha Atau kamu harus putusin ngambil acting Enggak, saya kembalikan ke dia, dia yang milih Baru mana yang harusnya Akhirnya dia memutuskan Udah deh kalau gitu saya fokus dulu untuk bangun usaha Setelah itu kalau udah bangun usaha Nanti saya kembali lagi ke dunia acting Nah sekarang udah kembali lagi nih Karena dunia usahanya Usahanya karena sudah Secara sistem itu udah jalan Jadi udah ada yang ngejalanin Partner-partnernya dia gitu Jadi gak perlu full time Kan segala sesuatu kalau udah bangun sistem Pasti udah sistemnya bisa ngejalanin Kan tadi katanya kabarnya Bisnisnya itu kayak daging olahan Apa tadi? Daging olahannya Itu katanya tuh Kamu juga ubah gaya hidupmu Itu gara-gara itu kan? Seperti apa? Karena kan aku udah vegetarian itu 4 tahun Jadi ketika Misalkan Orang suka nanya Emang gampang gak sih? Emang enak gak sih? Jadi pertama tuh Kemudahan itu Kadang kalau aku shooting Atau kadang kalau aku keluar waktu itu Mungkin Masih belum begitu mudah Untuk orang yang awam gitu Orang yang mau nyobain Terus kalau untuk kenikmatannya gitu Rasanya mungkin Orang selalu kalau di dalam vegetarian Terus makan apa dong? Nah makan cuma tanaman Sayuran doang Buah-buahan gitu Lagi aku pengen ganti Pemikiran itu gitu Jadi karena di Indonesia tuh Banyak banget makanan vegetarian Yang sebenernya enak Saat hari kita makan Kayak nasi uduk Kan juga sebenernya vegetarian Ada dagingnya gitu Terus gado-gado Dan macem-macem gitu Ketoprang Enak semua gitu Jadi dengan adanya Plant-based meat ini Aku pengen mengenal Banyak cuisine-cuisine Atau banyak hidangan makanan lain Yang bisa dibikin jadi vegetarian Jadi kayak Jadi sistemnya adalah Daging-daging Daging plant-based aku ini Si off-meat ini Bisa dibawa ke restoran Terus jadi Kayak daging biasa aja Ticaliola Misalkan spesial restoran ini Nasi katsu Ya udah pake nasi katsu Of meat gitu Karena pake daging bongan Which is Bukan buat daging apapun Tapi kalo boleh tau alesannya Kenapa sih Brandon Kamu Apa Jadi vegetarian Sebenernya banyak alesannya sih Pertama Karena nonton dokumenter Tentang animal abuse Terus pas nonton Langsung kayak sedih Karena kalo dipikir-pikir Kayak oh kalo misalkan Sehari aku makan tiga kali Tiga porsi Dagingnya berbeda-beda Misalkan ikan ayam sapi Oh secara tidak langsung Aku udah nyakiti tiga binatang Di dalam sehari Kalo tiga binatang dalam sehari Dikali dalam satu tahun Tiga ratus Misalkan ya kasarnya aja Oh udah hampir Sebelan ratusan gitu Hampir seribu gitu Binatang yang aku sakitin setiap hari Ya kalo udah dikali empat Ya udah hampir Empat ribu binatang yang Aku kasih kehidupan yang lebih baik gitu Jadi itu alesannya Berarti kamu sekarang udah Untuk vegetarian Atau masih ada sedikit Makan daging gitu Kalo gak sengaja Makanya aku Tipe fleksibel vegetarian Yang gak mau nyusahin orang Jadi kalo misal lagi Pergi makan keluarga Ada hidangan yang Dicampur sayur sama daging Ya udah makan sayur Di antaranya aja Gitu Karena aku gak mau jadi vegetarian Akih nyebelin banget sih Ribet banget Jangan ajak badanen pergi lagi deh Atau ntar diri kayak Aduh ntar gimana nih Badanen repot nih Kalo pergi sama kita nih Liburan atau apa Jadi aku gak mau kayak gitu juga Fleksibel Secara kayak gitu kan Jadi menginspirasi orang Oh kayaknya gampang ya Kayaknya enaknya jadi vegetariannya Gak ribet gitu Efek di badan gimana setelah Dampaknya gitu Dampaknya lebih Petri lebih Lebih sehat Ini badan lumbu daun Pertama udah jarang sakit pengkorongan Saryawan Terus kalori juga kejaga Itu aku seneng banget sih Terus setiap pagi tuh kalo bangun tuh Ini yang Didi pernah ceritain aku Dan aku juga rasa Karena Didi pernah jawab 6 bulan Dibilang Udah gak ada flesh Atau gak ada daging Atau darah yang masuk ke dalam tubuh kita Jadi rasanya tuh lebih 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 sehat Lebih sehat Lebih light Saya pernah nyobain 6 bulan Tapi karena Apa Karena apa Saya waktu itu lagi banyak syuting Jadi setelah 6 bulan Karena cari makan Susah syuting keluar kota Kemana kemana Akhirnya berhenti gitu Tapi memang merasa banget Kita merasa badannya bangun tidur tuh lebih Kan kalo biasa tuh Orang kalo bangun tidur tuh kayak males banget Kan gulet gitu Kayak gitu ya Kalo kita vegetarian Ternyata begitu bangun tidur Itu langsung kayaknya Seger gitu Light rasanya badannya Kemudian Remainnya juga rasanya lebih Iya Terus lebih bersyukur Jadi makanan apapun yang tersedia udah happy Kadang kalo kita lagi ngidam ayam Gak dapat ayam Kayak Gak dapat ayam Gak makan ayam Tapi kalo kita kayak Apapun deh tempe deh Tahu deh sayurnya Oncong deh Apalagi mempersiapkan pernikahan nih mungkin nih Selain kemarin vakum bisnis nih Bersiap pernikahan Belum sih ya Tapi kadang suka goreng di Opsi Kayak nama Barbie Tapi kadang suka becanain di Edi Dan ini kalo misalkan Kalo Gimana ya ngomongin Dan bingung ngomongin Kalo bernikahan gimana Menurutnya cocoknya umur berapa Biasanya kisi-kisi dulu Gak ngomong langsung Tapi kalo Om Perry boleh Terus Mas Perry jawabannya apa Sebagai ayah nih Sebagai ayah Jadi kan aku bilang begini Bahwa Menikah itu bukan masalah Berapa usia kamu gitu menikah Tapi Masalahnya adalah siap atau tidak Ada orang yang misalnya Umur berapa udah siap gitu Tapi kalo udah siap juga Apa yang disiapkan gitu kan Kan banyak hal yang harus diperhatikan gitu Karena Sedalam kehidupan saya tuh Saya percaya bahwa menikah itu Harus dilakukan kalo bisa ya Diusahakan Satu kali dalam sumber hidup kan gitu Jadi Segala sesuatunya harus siap Orang yang akan Kita nikahi Itu juga harus yang tepat gitu ya Yang betul-betul satu visi Satu misi gitu Jadi Artinya segala sesuatunya Harus betul-betul ready gitu Jadi bukan masalah usia Usia berapa pun Kalo memang mudah siap Ya it's okay gitu Asal jangan dibawa umur Gak boleh Tapi om sendiri ngeliat Kak Brander udah siap dong sih Kalo ngeliat nih Harus ditanya ke dia Gimana Kak Brander Kalo siap gak siap Gak tau ya Karena kan di kehidupan Kalo kita nunggu sampe siap Gak akan terjadi-jadi kan Tapi kalo misalkan Mungkin harus nunggu Kalo ada potongan lagi kali ya Kalo aku bener-bener ngerasain Udah siap dari semua aspek ya Dari secara umur Secara kemapanan Gitu secara Mentally Emotionally Juga udah siap gitu Kalo sekarang kayaknya Ehm.. Belong kayaknya Oke Ini kan Brander sama Pedri kan Cerita kan deket Boleh diceritain gak sih Kayak hal-hal yang biasa dilakuin Misalkan orang unik nih Misalkan orang di tempat-tempat Yang atri segala macem Kayak gitu Pernah gak? Ehm.. Ya kalo misalnya liburan tuh ya Biasanya Kalo misalnya kebetulan Pergi sama Brander Sekeluarga Biasanya Dia tuh suka nemuin tempat-tempat yang yuk Atau dia suka Dia kan vegetarian gitu ya Walaupun dia vegetarian Tapi dia suka nyariin kuliner-kuliner yang Dia tau Saya tuh suka Suka kuliner gitu Dia suka nyariin kuliner-kuliner Yang kayaknya Yang lucu Yang apa gitu Dia ngajakin saya makan kesitu Walaupun dia nya gak ikut makan gitu Misalnya kalo olahan daging kan dia gak ikut makan Udah dia dimakan aja Ini top banget nih Makanan disini Kayak gitu Karena setelah nyari experience yang menarik aja sih Kayak kemarin pas ke Thailand mau usahain dapet Tapi akhirnya gak sempet sih Yang kayak ibu-ibu yang pake kacamata yang masak di Thailand Yang Michelin star gitu Kayak misalnya cuma rame nih gak jadi Kayaknya jadi momen itu Tapi kalo sering pergi bareng Pergi ke toko trip store kali ya Iya Kita suka juga ke toko-toko vintage gitu Karena kita kedua suka segala sesuatu yang vintage Barang-barang unik Peninggalan zaman dulu Tapi yang unik kemarin kita ke Thailand itu Pas saya dapet Ada lagi ada event yaitu Buffet Durian Dia pas lagi di tempat lain Saya lagi liat Aduh Buffet Durian Gua WhatsApp Kamu harus cobain Buffet Durian Jadi bayar sekali Terus kita bufet Durian Makan semua Segala macam varietas durian itu ada semua Jadi bebas Selama satu jam kita milih Mau makan durian apa aja Jadi siap Pokoknya Terus aja mereka siapin kita makan Mau hampai Mau hampai kita jadi kayak kulit durian juga gak apa-apa gitu Oke ini kan sering coba hal-hal yang baru nih Jangan bersama nih Biasanya nih kak Brandon tuh Selama Baru selama Kalang ini Apa sih biasanya Kak Brandon siapa pelajari dari papa Dan juga Om Perry nih Suka belajar gak sih dari Brandon gitu Oh iya Saya itu Tipe orang tua Yang tidak memaksakan kehendak saya Kemudian saya selalu merasa bahwa Banyak hal yang bisa saya pelajari dari anak-anak saya Apalagi terutama sekarang Jaman sekarang itu Jaman teknologi yang AI segala macem Terus kebetulan dia kan usahanya disitu ya Metahuman NFT gitu Jadi saya banyak banget pelajari dari dia Mengenai teknologi Saya tuh gapek Tapi dia lah yang banyak ajarin layak Jadi gak cuma itu mungkin Kadang-kadang dari perilakunya Saya merasa Oh iya ya Brandon dalam mengambil keputusan ini Sikapnya kayak begini Bagus juga nih Ya Saya terbuka Saya jadi memang orang tua yang suka belajar dari anak Hmm Problem itu Kalau aku melihat diri sih Sebenernya banyak hal yang belum Mungkin pas aku lebih muda Pas aku lebih kecil Itu aku merasa sebel Kenapa sih diri aku gini banget ya Cuman pas udah mulai lebih dewasa Ternyata banyak banget kekurangan aku itu sebenernya yang terisi sama diri Jadi kayak misalkan diri itu orangnya Lebih keras Lebih konsisten Aku tipe orang yang suka nyobain semua hal Ada baik ada jelek ya kan Kalau aku jadi lebih eksploratif Tapi kadang dalam kehidupan itu Kita butuh konsistensi Atau butuh yang lebih Berprinsip Aku berada diri 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 itu Jadi aku kalau ada kejadian yang Kayak lagi dalam masalah Aku suka mikir kayak Ini kalau Bokap gue lagi di posisi dia Dia bakal ngapain ya Karena kalau gue yang ambil keputusan Pasti gue salah nih Jadi soalnya mau menempatkan diri aku Di sepatunya daddy Oh daddy bakal gini Oke deh Aku harus lebih begini Biar aku seperti lebih daddy Gitu Dalam masalah apapun Misalkan kayak Lagi kena Misalkan bisnisnya Lagi harus ambil keputusannya apa Tapi kalau aku yang ngambil Gak jelas nih gitu Tapi kalau daddy bakal bilang A, B, C Oke Aku mau jadi roleplay sebagai daddy Itu Jadi aku dalam kehidupan tuh Suka roleplay juga Supaya aku tuh gak Nyangkut dalam diriku sendiri Yang kadang ambil keputusan yang salah Jadi sering nanyain saran juga dong? Sering Sering Kalau ngomongin tentang bisnis Atau tentang karir Lu sering curhat sama daddy Dan sering nanya pendapatnya gitu Kalau ngomong pacar sama ibunya Tapi berarti udah dikenain ya ke papa mama ya? Udah Jadi kalau misalnya Punya gebetan baru Atau punya pacar baru Kunci pertama tuh Aku pengen lusahin Biar mereka bisa ketemu kenalan gitu Jadi orang tipikannya seperti itu Jadi kalau misalnya dia punya temen baru Atau punya Ada cewek yang dia lagi deketin Atau udah punya pacar gitu ya Pasti dia selalu mau mendekatkan Apa Pacarnya itu Atau temen barunya itu Ke orang luar Jadi dia Ke saya gitu Iya Tapi om Ferry tuh mau bebas kan gak sih pilihannya Brandon? Ternyata dia bebas Bebas? Bebas Bebas Jadi mau dari background apapun Pokoknya terserah Kemarin juga sempet liburan bareng sama pacar Itu sama keluarga juga apa gimana? Hahaha Gimana tuh om Gimana gimana Jadi kalau misalkan Keluar negeri Sering karena Temen-temen kita itu sekarang di umur-umur yang banyak yang nikah kan Terus sekarang tuh lagi nge-trend bukan big wedding di Jakarta Tapi kayak Vacation trip yuk gitu kan Misalkan ada di Bali Gitu kan Pengennya kecil tapi di luar kota yuk gitu Biar pengalamannya berbeda Jadi ada beberapa kali kita pergi ke Bali Terus yang terakhir Ya ke luar negeri juga Jadi udah sering lumayan pergi ke luar negeri Nah pas lebaran tahun ini Akhirnya karena udah hampir satu-satunya pacaran Akhirnya kita memutuskan Eh kita Diburan sama keluarga kita masing-masing yuk Jadi dia adil nih Jadi bagi Seminggu aku di Jepang sama keluarganya dia Terus habis itu pulang ke Jakarta dulu Besoknya langsung terbang lagi ke Bangkok Seminggu sama keluarga aku gitu Jadi di jatahin Terus pacarnya nyusul Iya Jadi sedikannya nyusul gitu Iya Itu biar lebih mendekatkan ya Iya Jadi adil adil Hahaha Oke Jadi buat keluarga pun Sama Mantu-mantunya jadi bisa Bisa Mengenal karakter Aku pun jadi mengenal karakter misalkan orangtuanya Dika gitu Oke Aman-aman Oke Makasih banyak kali Terima kasih Tidak 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 Tidak